Intro Kamu punya beberapa skill Tapi ini mendukung juga kan Untuk jadi content creator Jadi sebenarnya skill apa sih yang wajib diperlukan Untuk menjadi seorang content creator Oke Skill yang wajib dimiliki Sebagai seorang content creator Jadi itu gak ada patokan Karena setiap orang punya skill yang berbeda-beda Makanya Pertama sih kita harus ketahui dulu Apa nih yang jadi keahlian kita Dan apa yang jadi Kesenangan kita Kayak saya nih Atau sebelum saya ya Misalnya saya seorang Food vlogger Berarti Saya harus punya keahlian membedakan Mana makanan yang enak, mana makanan yang gak enak Jangan sampai makanan yang gak enak Kita bilang enak semuanya nih Bisa jadi bumerang buat kita ya Gitu Nah Jadi itu saya otodidak atau gimana Jadi itu saya otodidak sih Saya gak ada belajar-belajar dari siapa gitu Saya otodidak Saya kembangin sendiri dari youtube Gimana cara ngedit Gimana cara jadi pilot drone Itu semuanya saya murni otodidak Seiring perkembangan Seiring perkembangan ya Mungkin dulu gak main drone Tapi sekarang Melihat Pasarnya gimana Ikutan juga Jadi Bisa dibilang gitu sih Karena Ketika video ada drone itu Jauh lebih mahal kesannya Sebuah video itu Gitu Oke oke Itu Bagi konten kreator pemula Mungkin ingin tahu juga Sebenarnya alat apa aja sih yang dibutuhkan Untuk Awal-awal konten Oke Modelnya juga Kalau bisa berapa gitu kan Jadi kalau ditanya Berapa sih modalnya Apa sih alatnya Sebetulnya gak mahal Cukup Sesederhana Modal HP Kita aja Gitu Berapapun tipenya Iya Kalau Kak Dewi tahu Konten kreator Youtuber Namanya Gondrong Labanan Itu seorang Pemancing Itu subscribernya jutaan Kontennya Itu cuma Mancing Diltakin Gak tahu itu pakai tripod Atau digantungin di pohon Gitu Gitu aja Orang nonton Terus Dia mancing Tapi karena dia konsisten Awalnya video dia itu Gak kayak sekarang kualitasnya Kualitasnya ya Memang pakai HP Gitu Tapi karena dia konsisten Dan dia Selalu Di bidang itu Mancing Mancing gitu Akhirnya ya Pemancing-pemancing berkumpul Untuk Belajar banyak Mungkin belajar Atau sekedar kepo gitu Nah Jadi banyak orang kan Beralasan Aku gak bisa jadi Konten kreator Karena aku Gak punya kamera Atau Aku gak punya laptop Gak punya komputer Untuk ngedit Aku gak bisa juga Bla 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 Banyaklah alasan Sebetulnya Mulai aja dulu Mulai dulu Seperti yang dulu Saya pernah lakukan Mulai aja dulu Seorang berjalannya waktu Dari segi kualitas kita Itu akan Naik-naik terus Karena Dari segi seleranya kita Pasti akan berubah Gitu Dengan catatan Kita mau terus belajar Berkembang Gitu Jangan merasa Cepat puas Bahkan sampai hari ini Saya terus belajar Untuk meningkatkan Kualitas konten saya Gitu Kosong kelas Supaya sama siapapun Saya bisa belajar Dari manapun Saya bisa belajar Untuk meningkatkan Kualitas saya Dulu di awal-awal konten Kamu pakai aplikasi apa Untuk ngedit Kan karena ngedit sendiri kan Oke Menarik nih Jadi pertama kali Ngedit itu Bukan konten sih Kalau ngedit ya Kalau pertama kali ngedit itu Dari Windows Movie Maker Tahun 2012 Itu kan hanya Slide-slide gitu aja Itu pertama kali Nah Kemudian 2014 Ada Lihat video Jack King Dia kayak sulap-sulap gitu Nah Saya mulai ngikut-ngikut tuh Tapi pakai handphone Pakai handphone Ngambil videonya Pakai handphone Ngeditnya juga Pakai handphone Aplikasinya Apa itu ya Saya lupa tuh Kain master Kalau gak salah Sekarang Kalau sekarang Saya udah Lebih sering ngeditnya itu Kalau untuk konten-konten saya itu Yang sekarang yang sering saya upload di Instagram Atau TikTok itu Itu di Adobe Premiere Kadang pakai after effect juga Gitu Kalau untuk yang konten-konten ringan sih Biasanya pakai HP aja cukup sih Edit di handphone gitu ya Pakai CapCut Oke 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 Terima kasih.